Yo, halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer Oke, jadi di video kali ini teman-teman Aku gak main game, tapi aku lebih ngebahas soal komputer gue Ya teman-teman ya, udah lama banget kita gak ngebahas soal komputer gue gitu ya Bang, komputer abang kenapa sih abang kok gak nge-lab streaming ya di youtube gitu Kenapa abang, abang kenapa gitu gak nge-lab streaming Sebelum kalian bertanya itu teman-teman, aku mau ngebahas sedikit tentang komputer gue Dan juga gue mau ceritain tentang komputer gue ya teman-teman ya Oke teman-teman, jadi teman-teman beberapa, lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu Itu komputer gue mengalamin yang namanya udah saatnya mengganti motherboard ya sama power supply Ya, uang gue habis gara-gara ini ya, siap ya Seandai kata gue gak ngabisin uang gara-gara ini, eh udahlah ya, skip Yang intinya komputer gue bisa hidup lagi dan gue bisa beraktifitas lagi dan bisa berkarya lagi ya teman-teman ya Nah disini teman-teman, gue mau bercerita sedikit tentang motherboard gue yang gue gunain waktu rusak itu ya Jadi motherboard gue adalah Biostar seri A780L 3G ya yang ini ya teman-teman ya Ini yang gue gunain Maaf guys, jadi disini tuh kebakar ya Jadi di bagian pin power si ininya, pin powernya ini Itu hangus dan akhirnya gue harus ganti si motherboard ini Ya, say goodbye ya kamu motherboardnya Udah gue cuci juga guys Udah gue cuci, ini udah gue cuci sekitar Berapa kali ya, kayaknya 5 kali deh gue cuci ini Karena ya sering ngeheng, sering ngebliss, ya sering apalagi tuh Akhirnya gue cuci, ya akhirnya Ya, akhirnya tamat riwayatnya ya Ya, riwayatnya udah tamat Gue cuma mau ucapin makasih buat motherboard ini Karena udah menemanin aku dari berapa subscriber ya Kayaknya dari 0 deh Dari 0 subscriber Sampai sudah 4.000 subscriber Dan ini pencapaian yang sangat luar biasa untuk si motherboard ini Ya, si Biostar A780L 3G Nah, udah ya, riwayatnya sudah tamat guys Nah, sekarang Sekarang ya, sekarang Sekarang itu Motherboardku gak gini guys ya Yang gue gunain Gue mau bahas dulu chipsetnya dulu temen-temen Atau prosesornya yang gue gunain apa Ya, yang gue gunain prosesornya adalah AMD Penom 2X4960T Nah, ini TDP-nya itu 107W gitu ya temen-temen Oke Ini yang lubayan Dan 4 core sudah disupporti 4 core Dan juga 4 trade temen-temen ya Untuk chipsetnya itu ada di sekitaran 3000an MHZ ya temen-temen ya Nah, lumayan lah speednya ya Oke Kita lanjut ke mainboard Nah, ini yang kalian nanya-nanya Bang, main motherboardnya abang sekarang pakai apa sih? Oke, yang sekarang gue gunain adalah Motherboard dari Gigabyte Yang serinya itu GA78LMT Ya, S2P Dan ini lumayan ya Ada sudah support dengan PCI Express-nya itu 2.0 Mantap 2.0 guys ya Aku pikir tadi 3.0 loh Ternyata 2.0 Dan ini lumayan juga guys ya Sudah support semuanya guys ya Untuk mainboard gue Dan kita lanjut lagi ke Untuk RAM gue RAM gue biasa yang gue gunain DDR3 masih guys ya DDR3 untuk Spesifikasinya itu 16GB Ya, karena 2 channel gitu temen-temen Yang gue gunain Dan ini sangat luar biasa temen-temen ya Ini gue seneng banget Karena dulu Gue pakai motherboard yang lama itu Itu nggak bisa ngesupport 2 channel Karena ya Satu channelnya rusak Gara-gara gue cuci Ya, gara-gara gue juga mati lampu Ya gitu Akhirnya gue ganti Dan ya inilah yang terjadi ya Temen-temen Nah, untuk VGA Gue masih pakai GT730 Dan ini sangat nyaman banget Kalau gue main game Kayak sekelas Resident Evil Remake Saat live streaming di TikTok Itu aman banget Kalau main Resident Evil 2 Remake Itu juga nyaman Main PB nyaman Main Main AyuDance nyaman Dan game-game lainnya Kayak GTA V juga nyaman Ya Ini sangat-sangat lumayan lah Nyaman lah pokoknya intinya Kalau gue main Dan spek ini udah lumayan banget Temen-temen Kalau buat main game Ya Dan Gue juga mau Kasih tau kalian guys Kalau misalnya beberapa Mungkin di deskripsi gue ya Gue udah ubahin beberapa ya Temen-temen ya Karena Sebelum kalian nanyain gitu ya Deskripsi gue itu Gue nggak cantumin lagi Link Discord-nya Bang Power Koi Dan juga Bang Genta Karena Bagi gue Banyak dari kalian Nanyain aku soal Bang Itu gimana sih bang Bang itu gimana sih bang Bang Eh Nggak bisa masuk bang linknya Sorry guys Ya Aku delete Karena gue pikir Lebih baik Kalian langsung aja Tanya ke pihaknya Ya Daripada melalui gue Karena jujur Kalau melalui gue Nanti Ya Pertanyaan kalian bakal Nanyanya ke aku Karena aku bukan siapa-siapanya mereka Dan Aku cuma sekedar Mereview doang Tentang Genta dan juga Power Koi Jadi Jadi Ya jadi Jadi Balik ke diri kalian Masing-masing Teman-teman ya Oke Nah Itu aja sih Intinya Dan Yang gue mau kasih tau Sedikit teman-teman Gue juga ada jual komputer Jadi buat kalian yang mau beli Nanti gue cantumin linknya Nanti di Di awal bulan Mei Gue bakal cantumin linknya Kalian bisa langsung aja beli Dan gratis ongkir Yang pastinya Udah gue packing kayu Teman-teman Jadi komputernya Gue packing kayu Udah pasang SSD juga Kalian udah support Udah gue masukin game GTA 5 Buat kalian main gamenya Ya Karena gue udah tes Tes basement juga Nanti disitu Ya kalian tinggal Main aja ya Intinya kalian tinggal main deh Ya Kalian udah beli Tinggal main aja ya Karena tinggal Model monitor sama Keyboard Ya pokoknya gitu lah ya Keyboard, mouse Dan semacamnya Tapi kalau kalian mau beli yang full Ya harganya lebih mahal lagi bos Ya tolong bos ya Jangan Jangan samain dengan harga yang biasa Gue jual ya Oke Nah Yang motherboard gue jual itu Adalah disini guys Nah Ini nih Motherboard yang gue jual ya Gue review dulu Nah ini Ini Untuk prosesornya itu Gue pake prosesor FX Bapak ya 6 ribuan deh kayaknya 6.300 Kalau gak salah Ini udah support TDP TDP nya itu Kalau gak salah Gue lupa juga deh Ya pokoknya intinya Kalian bisa liat aja deh Ini nanti di Tokopedia gue ya Gue juga jual di Tokopedia Jadi kalian bisa cek-cek aja Disitu ya temen-temen ya Disini Udah mantap Jiwa Ya Pokoknya ini udah support guys Ya kalau kalian mau Main Atau mau apa gitu Buat main game GTA 5 bisa Untuk 30 fps Udah lumayan lah ya Untuk main game-game Sekala situ Dan juga udah support Banyak ini ya USB nya udah support 3 ya temen-temen ya 3.0 Dan ini lumayan Bagus Ya Untuk Apa namanya Untuk USB nya udah tersedia 6 slot temen-temen ya Ada di bagian bawah Dan bagian Atas gitu ya Kalau kalian mau beli Motherboardnya aja Sama ini Ya silahkan gitu Comment aja ya guys ya Nanti kalau misalnya Kalian mau beli Motherboardnya aja Kayak gini Nggak perlu pakai apa Gitu boleh kok Ya Ini udah support DDR DDR3 temen-temen ya 2 slot Ya Kalau kalian mau pakai Dan Untuk spesifikasinya lengkap Kalian bisa baca aja Di deskripsi aku temen-temen ya Mantap Oke Gue mau pamit dulu Dan See you the next time Di video berikutnya